Makanya Masyur ya, dalam peliyunan orang-orang sufi itu Masyur Syakit al-Balfi itu murid yang cerdas Dia orang kaya raya Singkat cerita, dia itu pedagang sukses Ketika di tengah padang pasir ketemu ada burung Itu patah sayapnya satu Patah sayapnya satu, patah kakinya satu Terus burung yang sudah lemah ini ada beberapa burung yang menangkap gelalang Kemudian dikasihkan sama burung yang cacat Singkat cerita yang cacat tadi tetap disama Si Syakit al-Balfi itu punya kesimpulan Kaunogunan yang jadi pedagang Ternyata orang lemah pun tetap dapat riski Burung tadi tetap mendapat riski Meskipun patah sayapnya Sebenarnya riski yono Dia terus memutuskan mau jadi orang sufi Tidak pedagang lagi Padahal dulu ketika dia jadi pedagang sukses Dia donaturnya pondoknya Ibrahim Binat Donaturnya pondoknya Ibrahim Binat Terkenal itu Ibrahim Binat Benarat roh itu banget Ketokoh sufi terkenal itu Ibrahim Binat Setelah matur ya dulu Saya memutuskan jadi orang sufi Tidak ada gunanya saya mencari uang banyak Ternyata yang makhluk yang lemah pun dapat riski Saya ikhtibar Karena ikhtibar itu mengambil kesimpulan dari kejadian ini Beberapa makhluk yang tidak bisa ikhtiar pun bisa dapat apa? Yang seorang gurunya itu Dia ikhtibar dari mana yang tidak ikhlas Saya jempol dari kejadian ini Dia ya guru Gop-gop-gop Gop-gop Lima adalah tak tak diru antah Bilmut yang berarti Kenapa kamu mengidolakan yang dikasih makan? Kok orang mengidolakan yang memberi makan? Tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Saya ikhtibar dari yang tidak ikhlas Bagaimana saya ikhtibar dari yang tidak ikhlas Bersosial tinggi Bersosial tinggi Bersosial tinggi Bersosial tinggi Ini kan contoh Ada orang yang berpikir dari yang tidak ikhlas Jadilah masuk-masuk pasien Paham ya? Tapi cari bro Bagaimana saya ikhtibar dari yang tidak ikhlas Tapi saya ikhtibar dari yang tidak ikhlas Tidak ada yang ikhlas Lalu ada yang ikhlas Yang ikhlas Semoga itu tidak ikhlas Bersama mereka Jadi mereka menggantikan Ihtibar oleh salah alamat Jika mereka Jika mereka dan mereka tidak baik Bagaimana mereka menggantikan imam Saya tidak tahu Anda tahu apa yang kamu menggantikan imam tapi ini ada salam kedua sebagai salam penyempurna, ya pantes dintanya nah, hilap-hilap di zaman akhir itu mirip-mirip seperti ini maka kita ada gulik, terlalu percaya apalagi mengambil sikap lebih itu zaman nabi jihad itu kase ekstrim sampai anak rasnya rawani mati disebut munafek tengah-tengan perang, kalau mulai disebut munafek mergobelo nabi jelas bener, jelas hake, musuhnya jelas itu berbeda antara jihad zaman nabi dan zaman sekarang misalnya kalau sekolah, kadang kalau ngubah lagi ada rata-rata kalau mau pijat, apa yang ada yang ada hukum, kalau nganggup podium, nganggup MC apa pernah nabi pijat, apa yang ngaji aku kira ngomong itu khas anak jaminat Muhammad sallallahu wabarakat mungkin nggak ada cara ngaji zaman nabi seperti itu enggak, jawab, enggak mungkin tapi kayak gendeng, saya mau siar islam, saya mau balik saya mau rame di dunia, saya mau kasih pijat islam atau siar atau rame-rame yang mana ya sudah kita terima, tapi kalau mau cocokin kalau cocokin, saya mau ngapain terang-ngap saja terang-ngap saja di benderung, podium, konsistam, MC, macam-macam tidak ada jadwal, tidak ada efek jadi misalnya ceritanya, disana ada haliran sesat bikinkan saya podium, siapkan MC, salam tembak, nanti saya ke sana kira-kira menyelesaikan masalah, enggak jadi pendapat saya taruhan dasarnya benar, tapi mungkin tapi berdapat kamu salah, tapi ya mungkin itu hilaf zaman nabi nabi mesti bener ya uang kafer mesti salah-salah itu ya dengir